Keberduka datang dari mantan pejabat Indonesia. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusu Broto meninggal dunia pada 17 Desember 2023. Kuntoro tutup usia di usianya yang menginjak 76 tahun, sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat, dini hari di RSJM Kenjana, Jakarta Pusat. Jenazah Kuntoro akan disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Kesembek S2 Komplek Kalibata Indah, Rawajati, Jakarta Selatan. Dalam rekam jejaknya, Kuntoro memang telah malang melintang di dunia energi. Ria lulusan teknik industri ITB dan Stanford University ini pernah menjadi Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Direktur Utama PT Tambang Timah pada tahun 88 hingga 94. Di tahun 93 hingga 98, Kuntoro juga sempat menjabat sebagai Dirjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi, serta Deputi Bidang Perencanaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Punya karirnya terjadi menjelang Soeharto akan lengser. Yakni pada 16 Maret 1998, Peraih Bintang Mahaputra Adi Pradana ini diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia oleh Soeharto. Saat Habibi berkuasa, Kuntoro mampu mempertahankan kursinya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Hingga akhirnya setahun kemudian atau pada 20 Oktober 1999, masa jabatan Kuntoro habis. Lepas dari jabatan Menteri setahun kemudian, Kuntoro memegang jabatan sebagai Direktur Utama PLN. Sementara jabatan publik terakhir yang diketahui, yakni sebagai Kepala Unit Kerja Presiden, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dalam Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.